Pembesar Puncak Hari Pers Nasional 2017 merupakan momentum bagi insan pers untuk kembali meneguhkan tanggung jawab menyampaikan informasi kepada hal layak. Dalam perkembangannya, pers diharapkan mampu mendorong kemajuan Indonesia. Media masa terus berkembang seiring dengan inovasi yang ditawarkan oleh teknologi. Media mainstream pun kini mulai tersaingi dengan kecepatan media sosial dalam menyebarkan informasi. Insan Pers Indonesia diajak untuk mengawal berita yang tersebar agar masyarakat tidak mengkonsumsi berita yang negatif atau palsu. Hal tersebut menjadi topik utama dalam Puncak Hari Pers Nasional 2017 yang digelar di lapangan Tantui Kota Ambon, Maluku, Kamis pagi. Selain Presiden Joko Widodo turut hadir sejumlah politikus tanah air, pemilik media, serta jurnalis Indonesia. Salah satunya Chairman and CEO MNC Group Haritan Sudibyo. Dalam acara ini, Dewan Pers menyerahkan penghargaan kepada sejumlah tokoh yang berkontribusi aktif memajukan dunia jurnalistik di tanah air. Malam sebelumnya di kota yang sama diselenggarakan juga Malam Galadiner bersama pemilik media se-Indonesia dan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Dalam kesempatan ini dibahas jumlah strategi untuk memajukan pers di tanah air. Dari Kota Ambon, Maluku, tim liputan MNC Media melaporkan.